Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini sedang menyiapkan pembelajaran tatap muka atau PTM di wilayah yang sudah meneratkan PPKM level 4. Sekretaris Provinsi Kaltara Surian Syah mengatakan, jika pihaknya memang telah merencanakan, akan melaksanakan PTM dalam waktu dekat. Ketati begitu, pihaknya masih melihat perkembangan serta mempelajari syarat wilayah yang diperbolehkan melaksanakan PTM. Surian Syah menjelaskan, kesiapan setiap sekolah juga akan dipastikan, karena Pemprov menginginkan PTM dapat terlaksana di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Utara. Untuk penerapan PTM, banyak hal yang harus disiapkan, salah satunya vaksinasi yang belum menyentuh tenaga pendidik dan siswa secara menyeluruh, sehingga saat ini pelaksanaan vaksinasi terus ditingkatkan. Ke depannya itu kita harus siapkan, termasuk misalnya berapa sudah guru yang sudah dipaksin, kemudian siswa kita, kemudian juga persetujuan dari orang tua, karena itu bagian dari syaratnya untuk sebuah tatap muka. Vaksinasi untuk belajar sudah belum, Pak? Vaksinasi untuk belajar sudah berjalan, cuma belum seluruhnya ya, karena memang wilayah kita yang begitu geografisnya kondisi seperti ini memang belum bisa semua dijangkau. Sementara itu, sebelumnya PLT Kepala di Sidikbud Kalimantan Utara Teguh Henry Susanto mengatakan, jika saat ini beberapa daerah telah berstatus PPKM level 3 dan menurutnya peluang melaksanakan PTM dalam waktu dekat cukup besar, pihaknya pun sudah mengajukan ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan agar segera untuk dilakukan tatap muka secara terbatas. Mengingat Kaltara sudah pada PPKM level 3, pengkajian pun sudah dilakukan oleh pihaknya dan menargetkan pada Senin 4 Oktober PTM terbatas sudah bisa dilakukan.